BUDIDAYA DI BAWAH KESENGSARAAN PETIR Puff! Ningki memuntahkan setegup darah emas dan dengan cepat merangkak keluar dari lubang. Kekuatan fisiknya saat ini sangat menakutkan. Adapun seberapa kuatnya, Ningki tidak tahu. Namun, satu sambaran petir telah melukai dirinya secara internal, menyebabkan kiabadi di tubuhnya menjadi kacau. Jelas sekali betapa mengerikannya kekuatan sambaran petir itu. Jika ada kultifator lain di alam transendensi, mereka mungkin akan menjadi abu. PETIR KESENGSARAAN Ningki memandang pusaran di langit dengan serius. Pusaran itu sepertinya mengembunkan sambaran petir kedua, dan auranya 50% lebih menakutkan daripada yang pertama. Sambaran petir kedua menyambar Ningki tanpa ketegangan apapun. Ningki segera mengeluarkan sembilan lonceng ilahis kanda, tetapi sambaran petir melewatinya dan mendarat di Ningki lagi, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah lagi. Kesengsaraan petir ini langsung menyerangku. Apakah senjata roh tidak efektif? Ningki mengertakkan gigi. Ketika sambaran petir ketiga menyambar, dia memegang pedang pembunuh naga dan menghadapinya secara langsung. Memang benar, mungkin karena aturan dao surgawi, sambaran petir masih melewati pedang pembunuh naga dan mendarat dengan akurat di Ningki. Ningki berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan tubuhnya hangus hitam. Kekuatan sambaran petir ketiga lebih dari dua kali lipat kekuatan sambaran petir pertama. Jika kekuatannya terus meningkat, kesehatan Ningki mungkin tidak akan mampu menahannya hingga sambaran petir kedelapan. Baut petir keempat membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembun dibandingkan petir pertama. Ketika menyerang Ningki, Ningki mengeluarkan lusinan artefak gelap dari tas spasialnya dan melemparkannya ke sana. Ledakan. Artefak gelap hancur. Itu efektif. Sayangnya, nilai artefak gelap terlalu rendah. Mereka hanya bisa sedikit melemahkan kekuatan petir keempat. Itu masih mendarat dengan akurat di Ningki. Ningki terlempar ke tanah oleh sambaran petir dan bangkit kembali. Ki abadi di tubuhnya terus mengalir ke dalam selnya, menyembuhkan luka parahnya. Ketika sambaran petir kelima menyambar, Ningki mengeluarkan ratusan artefak gelap yang dia simpan sebelumnya. Ratusan artefak gelap ini memainkan peran yang baik. Setidaknya, mereka mengurangi kekuatan sambaran petir kelima sekitar 20%. Baut petir ke-6 mengembun. Ningki sepertinya sudah kehabisan akal. Kesengsaraan petir ke-6 membutuhkan waktu lama untuk mengembun dan tidak segera turun. Saat Ningki sedang memikirkan cara memblokir kesengsaraan petir berikutnya, perintah sistem terdengar. Tuan rumah, tolong sebarkan seninaga gajah penjara. Mengedarkan seni gajah penjara. Ningki sedikit terkejut. Pada saat ini, kesengsaraan petir ke-6 akan segera terjadi. Ningki tidak punya waktu untuk menanyakan sistemnya, jadi dia mengikuti instruksinya dan mulai mengedarkan seninaga gajah penjara. Ledakan. Kesengsaraan guntur ke-6 menimpa tubuh Ningki, tapi tidak sesakit yang dia bayangkan. Rasa sakitnya hampir sama dengan kesengsaraan guntur pertama dan kedua. Segera setelah itu, aura mengerikan melonjak ke tubuh Ningki. Mata Ningki berbinar saat dia segera menangkap aura ini dan menyempurnakannya. Seolah-olah dia telah mengonsumsi puluhan ribu pil peremajaan, menyebabkan kemajuan seninaga gajah kurungannya meroket. Menggunakan kesengsaraan petir untuk berkultivasi. Di dunia budidaya, ini mungkin satu-satunya kalajengking yang bisa buang air besar. Bagi para kultivator biasa, belum lagi menggunakan kesengsaraan petir untuk berkultivasi, sudah cukup baik jika mereka tidak mati. Bahkan jika tubuh fisik mereka dapat menahan beberapa kesengsaraan guntur pertama, mereka tidak memiliki bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial seperti Ningki, juga tidak memiliki seninaga gajah penjara. Selama aku terus mengedarkan seninaga gajah penjara, aku bisa menyerap sebagian besar kekuatan kesengsaraan petir. Kekuatan yang tersisa tidak cukup untuk membunuhku. Sebaliknya, itu bisa mendorong seninaga gajah penjaraku ke tingkat yang lebih tinggi. Lapisan ketujuh. Ini bukan kesengsaraan petir, ini adalah keberuntunganku. Ningki diam-diam bersuka cita. Tidak butuh waktu lama hingga sambaran petir ketujuh menyambar tubuh Ningki. 90 persen kekuatan petir diserap oleh Ningki, hanya menyisakan 10 persen untuk menimbulkan kerusakan pada Ningki. Rasa sakit yang dia rasakan kira-kira sama dengan sambaran petir kedua. Sambil mengertakkan gigi, dia bisa menahannya. 90 persen kekuatan kesengsaraan guntur ini jauh lebih kuat daripada kesengsaraan guntur ke-6. Ningki terus menyerap kekuatan darinya untuk mengembangkan seninaga gajah penjara. Sel-sel di tubuhnya mulai bersorak. Melihat petir kesengsaraan ke-8 telah selesai mengembun, Ningki menemukan bahwa dia hanya menyerap sekitar 50 persen energi petir kesengsaraan ke-7. Sebelum dia bisa bereaksi, petir kesengsaraan ke-8 telah turun ke tubuh, meridian, otot, dan dantiannya. Ningki merasa seolah-olah dia sedang terkoyak oleh petir kesengsaraan ke-8. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Ningki tanpa sadar berteriak kaget. Tidak, saya mungkin terbunuh oleh kesengsaraan guntur ke-9. Ningki dengan gila-gilaan menjalankan metode kultifasinya sambil menggunakan akal ilahi untuk merasakan pusaran di langit. Kesengsaraan guntur ke-9 sedang mengembun, dan pusarannya seratus kali lebih besar dari delapan kesengsaraan sebelumnya. Sebelum serangan itu terjadi, Ningki sudah bisa merasakan aura mengerikan yang datang darinya. Ningki yakin aura ini bisa langsung meledakkannya hingga berkeping-keping. Pada saat ini, meridian Ningki telah terkoyak oleh masuknya energi kesengsaraan guntur secara tiba-tiba. Energi dari kesengsaraan guntur ke-7 dan ke-8 sepuluh kali lebih tebal daripada ki abadi milik Ningki. Ningki yakin selama dia punya cukup waktu, dia akan bisa menyerapnya sepenuhnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Namun, yang kurang dari Ningki sekarang adalah waktu. Kesengsaraan guntur ke-9 akan segera selesai kondensasi. Sistem, tuan rumahmu akan dibunuh. Mengapa kamu tidak memikirkan sesuatu? Atau haruskah saya menghapus kesengsaraan guntur ini? Ningki meraung dalam hatinya. Kesengsaraan guntur dibentuk oleh Dao Surgawi. Sistem ini tidak memiliki hak untuk menghapusnya. Sistem berkata dengan dingin. Brengsek. Ningki mengutuk. Dia berpikir bahwa setelah kemajuan sistem, dia tidak perlu menghadapi kesengsaraan guntur. Ia tidak menyangka bahwa sistem tersebut tidak sekuat dulu. Setelah itu, Ningki menjadi tenang. Tubuhnya membengkak karena angin, dan seninaga gajah penjara didorong hingga ekstrim. Energi kesengsaraan guntur di tubuhnya diserap secara gila-gilaan. Guntur kesengsaraan. Ayo! Wajah Ningki menunjukkan ekspresi gila. Mungkin merasakan provokasinya, kesengsaraan guntur ke-9 segera terjadi. Kesengsaraan guntur ini lebarnya lebih dari 10 kaki. Dalam sekejap, itu mengenai tubuh Ningki. Pada saat ini, HP Ningki berkurang 70 hingga 80 persen. Pusaran di langit perlahan menghilang. Haha, itu tidak membunuhku. Ningki tertawa liar. Pusaran itu menghilang, menandakan bahwa dia telah selamat dari kesengsaraan guntur. Namun, Ningki segera menemukan bahwa karena menyerap kesengsaraan guntur ke-9, tubuhnya berantakan. Kekuatan kesengsaraan guntur puluhan kali lebih kuat dari Ki Abadi. Itu secara langsung memaksa Ki Abadi terpojok. Selain itu, tubuh Ningki memiliki kekuatan tambahan. Kekuatan ini sangat familiar bagi Ningki. Itu adalah kekuatan penciptaan. 1572 Sedikit lagi dan aku akan selesai. Setelah melampaui kesengsaraan petir, Ningki menjadi pencipta kesengsaraan pertama. Namun, kekuatan kesengsaraan petir di tubuhnya sangat sulit diserap karena jumlahnya yang sangat besar. Sebelum dia menyerap kekuatan ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan Ki Spiritual Abadi atau kekuatan penciptaan. Ningki pernah mencari informasinya. Setelah menerobos pencipta kesengsaraan pertama, dia akan mulai membangun domain penciptaannya. Kalau tidak, dia tidak akan dianggap sebagai pencipta sejati. Ningki harus menunggu sampai dia selesai menyerap kekuatan kesengsaraan petir sebelum dia bisa mulai membangun domain penciptaannya. Tahun demi tahun, Ningki menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk mengubah kekuatan kesengsaraan petir di tubuhnya menjadi Ki Spiritual Abadi menggunakan seni pengurungan naga gajah. Dia merasa bahwa manfaat yang dia peroleh dari kesengsaraan petir telah mendorong seni pengurungan naga gajah ke puncak tingkat ke-6. Saat berikutnya, pikiran Ningki bergerak, dan pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Ningki berada di tengah dataran luas, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Ini domain penciptaanku. Itu sangat besar. Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. Supremasi Blazing Sun adalah pencipta kesengsaraan pertama. Ningki pernah melihat domain penciptaannya sebelumnya, dan lebarnya paling banyak 100 kaki. Namun, domain penciptaan Ningki lebarnya lebih dari 100 kaki. Dengan sebuah pikiran, barisan pegunungan muncul dari tanah, dan membentang sejauh ribuan mil. Jika ada gunung, tentu ada air. Sebuah sungai mengalir di samping gunung, dan pemandangan berubah hingga kekuatan penciptaan Ningki habis. Namun dalam waktu singkat ini, datarannya juga berubah drastis. Satu-satunya penyesalan adalah Ningki tidak dapat menciptakan makhluk hidup. Suara kaget terdengar dari dalam tubuh Ningki. Ini domain penciptaanmu. Sosok Pil Emperor Deforing Dragon muncul di depan Ningki. Dia tidak berani pergi ke dunia luar, takut dia akan dibawa pergi oleh para penggarap netherworld. Tapi ini adalah domain penciptaan Ningki, dan dia bisa keluar dan tinggal sebentar. Ya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kaisar Pil Naga pemakan memandang Ningki dengan aneh. Pencipta kesengsaraan pertama dengan bakat rendah akan memiliki domain penciptaan yang lebarnya 10 kaki. Domain penciptaan yang lebarnya 100 kaki bagi mereka yang memiliki bakat sedang akan memiliki lebar 1000 kaki bagi mereka yang memiliki bakat tinggi. Anda hanyalah seorang kesengsaraan pertama pencipta, namun domain penciptaan Anda sangat luas, tidak lebih lemah dari fragment domain penciptaan saya, bukan? Jika saya terus maju. Pil Emperor Devouring Dragon menghirup udara dingin ketika dia mengatakan itu. Dia tidak berani membayangkan betapa menakutkannya domain penciptaan Ningki ketika dia menerobos ke alam pencipta sembilan kesengsaraan. Tidak masalah jika seluruh benua tengah dimasukkan ke dalamnya, bukan? Ningki menemukan cacat di tubuhnya. Ki abadi miliknya tidak diubah menjadi kekuatan penciptaan. Sebaliknya, tubuhnya menghasilkan kekuatan ciptaannya sendiri. Kekuatan ini beberapa ratus kali lebih lemah dibandingkan ki abadinya saat ini, namun puluhan kali lebih padat daripada milik keagungan matahari berkobar. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menyebabkan begitu banyak perubahan pada dataran dalam waktu sesingkat itu. Namun, kekuatan penciptaan tidak bertentangan dengan ki abadi. Sebaliknya, itu beredar bersama dengan ki abadi. Ningki tidak mempedulikannya. Di dao surgawi benua tengah, kekuatan penciptaan lebih kuat daripada ki abadi. Namun di benua abadi, kekuatan penciptaan jauh lebih menakutkan dibandingkan ki abadi. Ki abadi adalah yang utama, dan kekuatan penciptaan adalah tambahan. Ningki memutuskan rencana untuk tujuan kultifasinya di masa depan. Ningki tinggal di tempat latihan selama lebih dari 100 tahun. Lebih dari 3 bulan berlalu di dunia luar. Ketika dia meninggalkan tempat latihan, dia sepertinya merasakan dunia berbeda dari masa lalu. Ada kekuatan tolak samar yang melonjak menuju Ningki. Kehendak ilahi Ningki mengunci posisi nua. Dia merobek celah di kehampaan dan melangkah masuk. Pada saat ini, dia menemukan bahwa selir suci dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Pemimpin, kamu akhirnya kembali. Kapal nua sepertinya baru-baru ini diserang. Kadang-kadang petir menyambar. Nua buru-buru berkata. Tatapan Ningki menyapu selir suci dan yang lainnya. Dia menemukan bahwa Hualang, yang memiliki kultifasi tertinggi di antara mereka dan sudah berada di alam transendensi, pucat. Selir suci dan yang lainnya bahkan lebih dari itu. Mereka tampak seperti orang biasa yang jatuh sakit. Wajah mereka pucat dan sepertinya mereka sedang tidak bersemangat. Peraturan Dao Surgawi mungkin telah mengetahui bahwa kita tidak pantas berada di sini. Ekspresi Ningki sangat serius. Kalau begitu ayo cepat tinggalkan tempat ini. Jika ini terus berlanjut, nua tidak akan mampu menahan sambaran petir lagi. Nua tersenyum pahit. Mari kita bersembunyi di luar angkasa dulu. Ningki bergumam. Nua mengangguk. Nua melonjak ke langit dan berhenti di depan formasi Dao Surgawi. Ningki berjalan menuju formasi dengan pedang pembunuh naga dan bersiap untuk menggunakan trik yang sama lagi. Satu tebasan. Dua tebasan. Seratus tebasan. Dia menebas lebih dari seratus kali, tetapi formasi Dao Surgawi tidak bergerak sama sekali. Hanya riak samar yang muncul, dan serangan pedang pembunuh naga berhasil dinetralkan. Terakhir kali Ningki keluar dari daratan tengah, pedang pembunuh naga belum pulih ke tingkat artefak abadi tingkat rendah. Itu masih bisa meninggalkan beberapa bekas pada formasi Dao Surgawi. Tapi kali ini, Ningki berpikir bahwa dia akan mampu menghancurkan formasi Dao Surgawi dengan dua atau tiga tebasan. Dia tidak menyangka lebih dari seratus tebasan tidak akan berpengaruh. Dao Surgawi di tempat ini baru saja dibangkitkan, dan ia sudah memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Ketika ia masih hidup, bukankah itu akan jauh lebih kuat daripada Dao Surgawi di daratan tengah? Sedikit kejutan muncul di mata Ningki. Selanjutnya, dia menahan kekuatan tolak langit dan bumi dan mengayunkan pedang pembunuh naga dengan liar. Tapi setelah ribuan tebasan, bahkan ketika kiabadin Ningki habis, formasi Dao Surgawi masih tidak bergerak. Bahkan tidak ada celah. Ekspresi Ningki berangsur-angsur berubah serius. Dia kembali ke nua dan memanggil Little Six. Setelah mengetahui situasinya, Little Six sepertinya mengingat sesuatu. Enam kecil, kamu berpengetahuan luas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ningki bertanya. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menghancurkan formasi Dao Surgawi. Jika saya tidak salah, formasi Dao Surgawi di sini seharusnya berada pada tingkat keabadian. Dengan kata lain, dulu ada yang abadi di sini. Tidak heran bahkan token Dewa Abadi tertinggal di sini. Ketika Dao Surgawi tingkat abadi dibangkitkan, ia akan melahap segala sesuatu dan semua orang yang tidak termasuk di sini dan mengubahnya menjadi makanan. Tapi untungnya, Dao Surgawi yang baru dibangkitkan tidak sekuat itu. Jika tidak, Anda akan langsung dilahap. Kata Enam kecil. Bukankah itu berarti kita hanya bisa menunggu untuk dilahap secara perlahan? Zuo Linger sedikit terkejut. Masih ada waktu. Saya menemukan tempat di sini yang terlihat seperti susunan teleportasi kuno. Bos, Anda memiliki token Dewa Abadi. Mengapa Anda tidak masuk dan mencobanya? Kata Enam kecil. Kamu sedang membicarakan susunan batu raksasa. Tidak apa-apa juga. Setelah pergolakan, aku sudah berencana untuk menjelajahi tempat itu. 1573 Di hadapan Dao Surgawi, bahkan seseorang sekuat Ningki hanyalah seekor semut yang tidak bisa melawan, apalagi selir suci dan yang lainnya. Jadi, Ningki segera mengambil keputusan. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia kembali, jadi dia secara khusus memurnikan beberapa pil dan membagikannya kepada Chen Peng dan yang lainnya. Bahkan Yu Qingfeng dan yang lainnya menerimanya. Dia tidak tahu perubahan apa lagi yang akan terjadi pada bumi. Ningki pernah berpikir apakah dia harus membawa mereka, tapi sekarang dia tahu formasi Dao Surgawi memiliki karakteristik yang menjijikkan, dia menyerah pada gagasan itu. Formasi Batu Raksasa Destinasi wisata terkenal ini, setelah dunia pulih, tidak ada yang bisa masuk lagi karena tertutup lapisan kabut bahkan rudal pun tidak bisa membukanya. Namun di depan Ningki, kabut tidak bisa menghentikannya. Selir suci dan yang lainnya dibawa ke dalam domain keberuntungan. Selama kekuatan penciptaan Ningki tidak ada habisnya, mereka bisa hidup di domain keberuntungan. Tetapi ketika kekuatan penciptaan Ningki habis, mereka akan dikirim secara otomatis. Ningki tidak tahu tujuan dari formasi Batu Raksasa itu, jadi dia membiarkan selir suci dan yang lainnya tinggal di domain keberuntungan demi alasan keamanan. Selangkah demi selangkah, Ningki berjalan ke depan susunan batu besar. Dengan lambayan tangannya, kabut di depannya langsung menghilang. Susunan batu besar saat ini tidak lagi tampak seperti batu tak bernyawa. Setelah menyerap ki abadi, pola padat muncul di permukaannya. Pola-pola ini agak mirip dengan arai penyegel abadi di Gunung Kunlun. Kemungkinan besar itu adalah susunan kuno dari era yang sama. Ningki berjalan ke tengah susunan Batu Raksasa, memegang token Raja Abadi di tangannya. Pada saat ini, batu-batu di sekitar Ningki tiba-tiba mengeluarkan beberapa sinar cahaya putih, terjalin satu sama lain, langsung mengembun menjadi sebuah pembentukan susunan. Melihat itu, Ningki menyuntikkan untayan energi roh abadi ke dalam token Raja Abadi, menyebabkannya segera bersinar terang. Selanjutnya, gelombang ki abadi mengalir tanpa sadar dari tubuh Ningki ke dalam medali Dewa Abadi, dan medali tersebut pada gilirannya menuangkan ki abadi ke dalam formasi Batu Raksasa. Ningki sedikit terkejut. Saat ini, dia sebenarnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan kaku, membiarkan medali Dewa Abadi menyerap ki abadi di tubuhnya. Dalam waktu singkat, energi abadi yang sangat padat di dalam tubuh Ningki telah berkurang sebesar 90%, dan jika dia terus menyerapnya seperti ini, maka Ningki pasti akan menjadi kering. Energi spiritual selestialku sangat padat, namun telah diserap hingga 90%. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh formasi Batu Besar ini terlalu mengerikan. Jika itu orang lain, aku khawatir mereka akan tersedot hingga kering. Sekejap, secara bertahap, kecepatan token Dewa Abadi menyerap ki abadi melambat. Ningki menghela nafas lega. Dia telah mencapai batasnya, tubuhnya kosong. Sebelum dia bisa melihat tubuhnya lebih dekat, sosoknya menghilang dari tengah matriks Batu Raksasa. Setelah pusing beberapa saat, Ningki menghantam tanah dengan keras. Sistem, saya ingin memasuki tempat pelatihan budidaya kelas atas. Ningki tidak mau repot-repot mengamati sekelilingnya. Saat ini, tubuhnya benar-benar kosong. Hal yang paling mendesak adalah memulihkan energi spiritual abadinya. Setelah lebih dari satu tahun bermeditasi, energi spiritual abadi yang hilang kali ini secara bertahap terisi kembali. Setelah Ningki meninggalkan tempat budidaya kelas atas, dia mulai mengamati sekelilingnya. Tidak ada jejak susunan teleportasi di sini. Saya muncul dari udara tipis. Ini berarti matriks Batu Raksasa adalah susunan teleportasi satu arah. Jika saya ingin kembali ke bumi di masa depan, saya harus memasukkannya ke dalam lebih banyak usaha. Setelah Ningki menyadari hal ini, sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Jika itu adalah susunan teleportasi dua arah, dia bisa menggunakannya untuk kembali ke bumi di masa depan. Mengumpulkan pikirannya, Ningki secara bertahap menyebarkan kekuatan spiritualnya. Dia menyadari bahwa dia berada di pegunungan. Ada banyak binatang iblis tingkat tinggi di pegunungan. Namun, Ningki tidak melihat satupun kultifator. Seolah-olah dialah satu-satunya orang di pegunungan itu. Dengan sedikit berpikir, Ningki secara acak memilih arah dan terbang ke langit. Dia tidak mengeksekusi 90 ribu mil dalam sekejap karena dia ingin mencari seorang kultifator untuk menanyakan di mana tempat ini. Setelah terbang kurang dari beberapa ribu mil, Ningki melihat sekelompok pembudidaya. Kelompok kultifator ini berada di alam transendensi yang sempurna. Dari kelihatannya, mereka sepertinya mengejar kultifator wanita yang mendekati Ningki. Kultifator wanita juga berada di alam transendensi yang sempurna. Dia penuh luka dan terlihat sangat menyedihkan. Sisa kuil dewa perang, jangan lari lagi. Kali ini, kami, lima orang aneh di gunung langit, telah bertemu dengan Anda. Tidak ada alasan bagimu untuk melarikan diri. Potoy, pria macam apa yang bisa kamu gertak dengan angka? Ketika kultifator perempuan mendengar ini, dia memarahi tanpa menoleh. Sisa kuil dewa perang, Ningki sedikit mengernyit. Dia merasa penampilan kultifator wanita ini agak familiar. Untayan energi abadi tersapu, dan kultifator wanita ditarik ke depan Ningki. Teman di depan, sisa kuil dewa perang ini ditemukan oleh kami, lima orang aneh dari gunung langit. Apakah kamu ingin merampoknya? Mengapa kita tidak membawanya ke kota abadi pengembangan dao untuk menemui Raja Abadi Heng Hei dan menerima hadiahnya? Kita berenam akan membaginya secara merata. Ketika lima kultifator yang mengejar kultifator wanita melihat ini, mereka berhenti di depan Ningki. Mereka tidak bisa melihat melalui kultifasi Ningki, dan sedikit ketakutan muncul di hati mereka. Jika itu terjadi di lain waktu, mereka pasti sudah berbalik dan pergi sejak lama. Namun kali ini, budidaya mereka mengalami hambatan. Jika mereka mampu menangkap sisa alam transendensi ini dan membawanya ke kota abadi pengembangan dao, maka itu akan cukup bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya budidaya selama 10 tahun ke depan dan menggunakannya untuk menerobos kemacetan. Kamu, kamu Paman Ning. Kultifator wanita awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa lepas dari bencana ini, tetapi ketika dia melihat penampilan Ningki, dia langsung menunjukkan ekspresi bersemangat. Kamu, Dongfang Lingsuan. Ningki akhirnya ingat siapa kultifator wanita sebelum dia. Oriental Hauji dan Oriental Yuluo memiliki tiga orang putri, masing-masing Oriental Lingsuan, Oriental Peer, dan Oriental Leksin. Dongfang Lingsuan dihadapannya adalah putri tertua, tetapi dia tampak berusia 30-an atau 40-an, jadi Ningki tidak langsung mengenalinya. Kemudian, Ningki sudah yakin bahwa dia telah kembali ke benua tengah. Formasi batu raksasa itu memang ada hubungannya dengan tempat ini. Eh, jadi saudara tahu sisa kuil dewa perang ini. Anda juga tidak akan menjadi sisa dari kuil dewa perang, bukan? Jejak ketakutan melintas di mata lima orang aneh di gunung langit, dan mereka secara naluriah menjauh dari Ningki. Sisa kuil dewa perang, Lingsuan, apa yang mereka maksud dengan sisa kuil dewa perang? Ningki sedikit mengernyit. Lima orang aneh dari Sky Mountain saling memandang sebelum tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Karena kemungkinan besar orang ini adalah sisa dari kuil dewa perang dan mereka tidak dapat melihat melalui budidayanya, meninggalkan tempat ini terlebih dahulu adalah pilihan terbaik. Apakah aku mengizinkanmu pergi? 1574 Paman Ning, setelah Anda pergi selama lebih dari seribu tahun, suatu hari seorang kultifator tiba-tiba mendatangi kami. Mengatakan bahwa dia ingin menangkap kami dan membawa kami ke kota surgawi Daoyan untuk ditukar dengan hadiah dari Raja Surgawi Sungai Abadi. Budidaya kultifator itu sangat menakutkan, mungkin sudah berada di alam penciptaan. Ayah dan tetua lainnya jauh dari tandingannya. Pada saat kritis, ayah mengaktifkan formasi sekte, tebasan dewa perang primordial, dan mengulur waktu, membiarkan sisanya murid-murid untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dalam ribuan tahun berikutnya, murid-murid ala dewa perang kita mati atau lumpuh. Mayoritas dari mereka ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Abadi Sungai Abadi untuk ditukar dengan hadiahnya. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang bersembunyi. Di sana sini. Namun, mereka yang masih hidup pada dasarnya adalah para elit dari ala dewa perang kami. Tetapi setelah penyelidikan ayah, kultifator paling awal yang muncul adalah seorang tetua dari sekte kabut mengambang dari dinasti abadi Gerbang Rusa. Setelah mendengarkan narasi Dongfang Lingsuan, ekspresi Ningki menjadi lebih buruk. Pertama, tebakannya benar, waktu antara daratan tengah dan bumi adalah satu hari di surga dan satu tahun di bumi. Dia telah berada di bumi selama lebih dari sepuluh tahun, namun hampir empat ribu tahun telah berlalu di daratan tengah. Sebelum dia pergi, dia mengira kuil dewa perang tersembunyi dengan baik, dan itu adalah kebenarannya. Penduduk Raja Langit Sungai Abadi membutuhkan waktu lebih dari seribu tahun untuk menemukan kuil dewa perang, dan satu-satunya kesalahan perhitungan adalah perbedaan waktu. Adapun tetua dari sekte kabut mengambang, jika Ningki mengingatnya dengan benar, supremasi matahari terbakar adalah seorang kultifator dari sekte kabut mengambang. Ningki bisa menghancurkan seluruh sekte kabut terapung, apalagi seorang tetua. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Ningki. Bagaimana keadaan ayahmu? Ningki bertanya. Dia baik-baik saja, tapi dia telah menembus alam penciptaan setengah langkah, tapi dia tidak bisa memasuki alam void, jadi budidayanya tidak bisa menembus. Timur Lingsuan mengangguk. Alam penciptaan setengah langkah. Ningki mengangguk ringan. Paman Ning, apakah kamu sudah mencapai alam penciptaan? Dongfang Lingsuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Semacam itu. Ningki tersenyum. Itu hebat. Ada sedikit keterkejutan di mata Dongfang Lingsuan. Saat ini, Kuil Dewa Perang tidak memiliki ahli penciptaan. Dengan adanya Master of Creation, kentang goreng kecil itu tidak akan berani menjadi sombong. Bahkan lima monster gunung langit berani menyerang para murid Kuil Dewa Perang. Ketika lima orang aneh dari gunung surgawi mendengar ini, hati mereka sejernih cermin. Mereka memandang Ningki dengan ngeri. Nama belakangnya adalah Ning dan dia telah menerobos ke alam penciptaan. Mungkinkah dia orang yang bertanggung jawab atas kota Jiangnan aliansi alkemis di dinasti abadi Malam Hitam? Ning Lingsuan yang pernah pergi jauh ke kota abadi ekspansi Dao dan membunuh murid baru Raja Abadi Sungai Abadi, Lai Kong, di pasar terbang abadi. Apa rencanamu dengan lima orang ini? Ningki memandang Timur Lingsuan. Tentu saja aku membunuhnya. Mata Dongfang Lingsuan dipenuhi dengan niat membunuh. Sikapnya agak mirip dengan Li Mochou. Begitu dia selesai berbicara, lima pembudidaya alam transendensi langsung dicincang menjadi daging cincang. Paman Ning, ayo pergi. Dongfang Lingsuan memandang Ningki. Ningki bertanya, di mana tempat ini? Ini adalah gerbang rusa dinasti langit. Ayah berkata bahwa tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman, jadi kami datang jauh-jauh dari Dongsuan ke tempat ini. Namun, formasi teleportasi di sini terlalu mahal. Awalnya ayah berencana untuk pergi ke gerbang rusa. Kota Abadi ekspansi Dao, tetapi jika dia tidak dapat menggunakan formasi teleportasi, dia tidak akan dapat mencapainya bahkan jika dia terbang menuju kematiannya. Ayah kemudian meminta semua orang untuk membubarkan diri dan berkultivasi di sini secara diam-diam, menunggu kesempatan untuk mengambil balas dendam di masa depan. Kata Timur Lingsuan. Dirget Celestial Dinasti. Bagus sekali, ke arah mana kota adaan. Ningki menganggup dan berkata. Dongfang Lingsuan sedikit terkejut dan menunjuk ke suatu arah. Ningki menganggup, rahasiakan masalah kepulanganku untuk saat ini. Setelah aku mengambil kepala Raja Abadi Sungai Abadi, aku akan mengikutimu menemui saudara Dongfang. Begitu dia selesai berbicara, Ningki memberikan slip giok kepada Dongfang Lingsuan yang digunakan untuk komunikasi. Sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di wilayah kota adaan. Saat ini, penampilannya telah berubah menjadi pria parubaya. Bahkan mereka yang mengenalnya tidak akan berkata. Bahkan bisa mengenalinya dari penampilannya. Ketika dia melewati aliansi alkemis, Ningki memindainya dengan akal sehatnya. Beberapa aura di dalamnya sangat asing. Elder Ghost, Bai Cheng, dan yang lainnya sudah tidak ada lagi di sini. Ningki tidak takut mereka akan disalahkan oleh Raja Abadi Sungai Abadi. Meskipun Raja Abadi Sungai Abadi adalah pencipta enam kesengsaraan dan berkantor di kota abadi ekspansi Dao, dia tidak punya nyali untuk menyentuh manajemen aliansi alkemis. Satu-satunya kemungkinan adalah Elder Ghost dan yang lainnya dipindahkan ke tempat terpencil oleh Azure Si Alchemisein. Ketika Ningki masuk ke dalam formasi teleportasi, dia hanya mengungkapkan sedikit kekuatan penciptaan. Para penggarap yang menjaga formasi teleportasi segera membungku hormat. Para pencipta, dimanapun mereka berada, akan selalu menerima rasa hormat yang pantas mereka dapatkan. Kembali ke benua Azure Dragon melalui platform abadi tersembunyi, Ningki dapat melakukan perjalanan sejauh 90 ribu mil dalam sekejap. Dengan kepadatan ki abadi miliknya saat ini, dia bisa menggunakannya hingga 100 kali berturut-turut. Tidak butuh waktu lama bagi Ningki untuk tiba di Sekte Serigala Serakah lagi. Setelah ribuan tahun berkultivasi, tidak ada yang tahu bahwa Sekte Serigala Serakah hampir hancur. Sekarang, ukuran gerbang gunung itu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tidak ada yang memperhatikan kedatangan Ningki di Sekte Serigala Serakah dan kembalinya dia kedongsuan melalui jalur spasial Sekte Serigala Serakah. Namun, ketika dia menggunakan kehendak ilahi untuk memindai, dia menemukan bahwa Yingking Ning telah menembus alam kehidupan abadi dan mencapai tahap tengah alam transendensi. Kecepatan kultivasi seperti itu sangat cepat bagi para kultivator biasa. Kekaisaran Kintang Mungkin, itu bukan lagi sebuah kerajaan. Ningki hanya bisa melihat reruntuhan. Kekaisaran Kintang yang dulu makmur kini hanya tersisa reruntuhan. Dongfang Lingxuan pernah berkata bahwa karena bakat Qin Zheng, budidayanya tidak akan pernah bisa menembus alam Grandmaster. Pada akhirnya, dia meninggal karena usia tua sebelum Kuil Dewa Perang mengalami musibah besar. Pada saat itu, penggarap dari Sekte Kabut Mengambang tidak membunuh petinggi Kuil Dewa Perang. Dalam kemarahannya, dia langsung membunuh dan memurnikan puluhan miliar makhluk hidup di Kekaisaran Kintang. Ningki datang ke sini untuk melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Sisa-sisa Kuil Dewa Perang. Hahaha, kami telah menunggu di sini selama bertahun-tahun, dan itu tidak membuang-buang waktu. Tawa liar terdengar. Di antara reruntuhan, beberapa sosok tiba-tiba menerobos langit. Berbeda dari beberapa orang yang mengejar Dongfang Lingxuan, orang-orang ini semuanya adalah ahli penciptaan uji coba pertama. Ningki memandang mereka dengan acuh tak acuh. Sejak awal, dia sudah menemukan jejak mereka. Seolah merasakan sikap acuh tak acuh Ningki, jejak ketakutan melintas di mata beberapa orang yang awalnya gembira. Namun, setelah dipikir-pikir, tidak ada pencipta di Kuil Dewa Perang, jadi mereka sangat santai. Salah satu dari mereka tersenyum pada Ningki. Anda. 1575. SS Senior. Beberapa pencipta kesengsaraan pertama memandang Ningki dengan ketakutan. Dari domen penciptaan, mereka tahu bahwa tingkat kultifasi Ningki jauh lebih tinggi daripada mereka. Pencipta kesengsaraan pertama yang berbicara pertama kali dipenuhi dengan penyesalan. Dia memandang Ningki dan akhirnya berkata, Senior, itu pasti salah paham. Karena tingkat kultifasimu sangat tinggi, kamu harus berada di sini untuk memusnahkan sisa anggota Kuil Dewa Perang, kan? Saya adalah anggota Kuil Dewa Perang yang tersisa, penguasa Kuil Dewa Perang, Ningbeiksuan. Ningki memandang kultifator itu dan berkata dengan tenang. Apa? Beberapa dari mereka terkejut. Kultifator yang berbicara ingin menamparkan dirinya sendiri. Senior, tolong selamatkan kami. Beberapa dari mereka bereaksi dengan cepat dan berlutut memohon belas kasihan. Adapun martabat mereka sebagai pencipta, mereka sudah membuangnya ke dalam pikiran mereka. Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan di bidang penciptaan, mereka tidak berbeda dengan semut. Bukankah sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang? Ningki mencibir. Dengan gerakan pikirannya, beberapa orang tiba-tiba meledak di tempat. Mereka sangat mati. Pada saat ini, suara perintah sistem berbunyi. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah membunuh lima pencipta kesengsaraan pertama dan memperoleh lima poin penciptaan. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh 80 kristal pembunuh naga. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh 73 kristal pembunuh naga. Ding, Ningki memperoleh lebih dari 300 kristal pembunuh naga dari beberapa kristal tersebut. Namun, yang dipedulikan Ningki adalah poin penciptaan. Ningki membenamkan kesadarannya ke dalam sistem dan memeriksa panel status. Pembawa acara, Ningki. Level, pencipta kesengsaraan pertama. Poin penciptaan, 5 perseratus. Teknik budidaya, Senin naga gajah penjara tingkat ketujuh. Poin kesehatan, 1 yuan. Kristal pembunuh naga, 82.350. Panel status tidak hanya memiliki opsi baru untuk poin penciptaan, tetapi poin kesehatan juga menjadi 1 yuan. Ketika Ningki menerobos ke tingkat ketujuh Senin naga gajah penjara, poin kesehatannya lebih dari 10 miliar, tetapi panel status tidak berubah pada saat itu. Jelas, 10 miliar poin kesehatan adalah ambang batasnya. Saat poin penciptaanku mencapai 100, aku seharusnya bisa maju ke pencipta kesengsaraan kedua. Pada saat itu, aku akan menjalani kesengsaraan petir untuk mengembangkan seni naga gajah penjara. Itu adalah siklus yang baik. Dalam beberapa hari berikutnya, Ningki melakukan perjalanan jauh dan menyebarkan indra ilahi ke segala arah, tetapi dia tidak menemukan aura apapun dari murid kuil dewa perang. Dari fakta bahwa hanya ada 5 pencipta kesengsaraan pertama di Kekaisaran Kintang yang sedang menyergap, dia tahu bahwa semakin sedikit pembudidaya yang mengejar murid kuil dewa perang karena ribuan tahun telah berlalu. Benua Naga Azure Alam Abadi Sejati Mistik Kota Leluhur Keluarga Wang Hari ini, tiga tamu terhormat telah datang ke Kota Leluhur Keluarga Wang. Kepala keluarga saat ini, Wang Yan, secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Para kultifator yang melihat ini diam-diam terkejut. Sekarang, sejak orang suci agung Suan Zen menghilang tanpa jejak, tingkat kultifasi Wang Yan telah sedikit melampaui orang suci agung Suan Zen saat itu, dan dia terpilih sebagai kepala keluarga yang baru. Ketiga orang itu mampu membuat Wang Yan keluar untuk menyambut mereka, yang berarti kemungkinan besar mereka berada di alam penciptaan. Keluarga Wang mendapat masalah lagi. Ketiganya mungkin ada di sini untuk mencari tahu di mana Ning Bei Suan berada. Omong-omong, nama keluarga Ning Bei Suan adalah Ning. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, dia sama sekali bukan anggota keluarga Wang. Mengapa mereka harus datang ke sini untuk mencari bantuan? Itu benar. Setiap saat, keluarga Wang harus membayar mahal untuk mengusir orang-orang itu. Seiring waktu, 12 surga di alam surgawi sejati mistik pada dasarnya telah menyerah kepada alam surgawi lainnya. Sekarang, dekrit keluarga Wang bisa hanya digunakan di kota leluhur keluarga Wang dan beberapa kota besar di sekitarnya. Akibatnya, para pembudidaya di sini memiliki sumber daya budidaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Omong-omong, Ning Baik Suan telah hilang selama hampir 4.000 tahun, kan? Saya kira dia sudah meninggal di negeri asing. Sekarang, mereka di sini murni untuk mencari bantuan. Ning Ki mendengar kata-kata orang-orang ini dan melihat ke arah keluarga Wang. Wang Yan telah menjadi kepala keluarga. Apakah Santo Agung Suan Zen dan Bibi Jian tidak keluar dari wilayah Void? Atau apakah itu Raja Abadi Heng Hei? Memikirkan hal ini, Ning Ki sedikit mengernyit. Bahkan jika Raja Abadi Heng Hei ingin membunuh mereka, kecil kemungkinannya dia bisa melakukannya. Bagaimanapun, mereka berdua telah memasuki domain Void Raja Abadi Pudu. Jika mereka benar-benar bisa keluar dari domain Void hidup-hidup, Raja Abadi Pudu pasti tidak akan membiarkan siapapun mempermalukannya seperti ini. Keluarga Wang Selain Wang Yan, semua tetua pemegang puncak saat ini muncul di ruang tamu. Pada saat ini, ada seorang kultifator berwajah merah duduk di kursi utama. Ada dua petani parubaya yang duduk di setiap sisi. Sebagai penguasa tempat ini, Wang Yan membawa semua tetua pemegang puncak dan berdiri di depan tiga pembudidaya dengan ekspresi hormat. Bolehkah aku tahu mengapa tiga senior dari sekte kabut mengambang ada di sini? Wang Yan menangkupkan tangannya dan bertanya. Kultifator berwajah merah itu meliriknya dengan acuh-ta'acuh. Apa lagi yang bisa terjadi? Sudahkah Anda menemukan keberadaan Ning Beixuan? Para tetua keluarga Wang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Wang Yan berkata dengan suara rendah, saya telah mengirim semua murid keluarga Wang untuk mencari keberadaan Ning Beixuan, tetapi masih belum ada kabar. Mohon maafkan saya, senior, dan beri kami waktu. Beri kami waktu. Haha. Sebelum kultifator berwajah merah dapat berbicara, kultifator parubaya di sebelah kanan mencibir, keluarga Wang Anda belum dimusnahkan karena Ning Beixuan masih menjadi pemimpin persatuan alkemis. Kami telah memberi Anda kesempatan berulang kali, tetapi Anda masih belum bisa menemukan keberadaan Ning Beixuan. Menurut aturan, upeti Anda kali ini akan 50% lebih banyak dari sebelumnya. Senyuman tipis muncul di wajah Wang Yan. Penghormatan sudah disiapkan. Menguasai. Para tetua pemegang puncak dengan cepat memandang Wang Yan. Sumber daya keluarga Wang hampir habis. Jika mereka memberikan penghormatan yang begitu besar kali ini, mereka bahkan tidak akan memiliki sumber daya budidaya yang cukup. Oh, apakah Anda mempunyai keberatan? Tatapan kultifator berwajah merah tertuju pada Wang Zhong. Ekspresi Wang Zhong agak tidak enak dilihat. Sebelum dia dapat berbicara, Wang Yan buru-buru berkata sambil tersenyum lebar, Senior, Tolong jangan salahkan saya. Silakan lihat upetinya terlebih dahulu. Setelah berbicara, Wang Yan melangkah maju dan dengan hormat memberikan cincin spasial kepada kultifator berwajah merah. Kultifator berwajah merah memindainya dengan perasaan spiritualnya. Itu diisi dengan pil, ramuan abadi, dan beberapa bahan pandai besi. Jumlah ini setara dengan panen satu bulan dari sekte kabut terapum di dinasti abadi Gerbang Rusa. Dia hanya perlu membagi barang-barang ini secara merata di antara ketiganya. Tentu saja, dia sangat puas dengan jumlah tersebut. Benar, karena kamu begitu tulus, aku akan memberimu waktu 200 tahun lagi. Kultifator berwajah merah itu tersenyum. Ekspresi Wang Yan membeku, bukankah kami sudah memberimu 500 tahun lagi sebelumnya? Itu yang terjadi sebelumnya, apakah Anda keberatan? Kultifator berwajah merah itu mendengus dingin. Kekuatan penciptaan yang samar-samar terpancar dari tubuhnya. Ekspresi semua orang di aula langsung berubah serius. Ketika Wang Yan melihat ini, dia buru-buru berkata bahwa dia tidak berani. Mereka bertiga mencibir dan pergi. Ketika salah satu dari mereka melewati Wang Zhong, dia melambaikan tangannya dengan ringan dan Wang Zhong terlempar seperti bola meriam. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. 1576. Tutup telepon. Sepertinya Wang Klanmu benar-benar akan memberontak. Ketika Kultifator berwajah merah dan kedua temannya melihat sosok yang menghalangi jalan mereka, mereka tidak bisa menahan cibiran dingin. Kamu dari cabang mana? Cepat mundur. Jejak kemarahan melintas di mata Wang Yan, dan dia segera muncul di samping sosok itu. Namun, ketika dia melihat kemunculan sosok itu, dia langsung menelan kata-kata yang hendak dia ucapkan dan menatap sosok itu dengan bingung. Kamu, kamu adalah. Bibir Wang Yan bergerak sedikit. Setelah mengkonfirmasi kata-kata Dongfang Lingxuan, Ningki tidak lagi menyembunyikan keberadaannya dan melepaskan penyamarannya. Meskipun hampir 4.000 tahun telah berlalu di tempat ini, penampilan Ningki tidak banyak berubah. Ningki memandang Wang Yan dengan acuh tak acuh. Dalam lebih dari 3.000 tahun, Wang Yan telah berkembang dari tidak ada menjadi ada. Kultivasinya saat ini bahkan lebih dalam daripada Sage Agung Suan Sen saat itu. Tampaknya Wang Yan mendapat keuntungan dari kemalangannya dengan menggunakan rahmat Tuhan untuk mengubahnya kembali menjadi seorang anak kecil. Jika tidak, dengan bakat aslinya, apalagi 4.000 tahun, bahkan jika dia memiliki 8.000 tahun, dia paling banyak setara dengan Sage Agung Suan Sen. Ningki mengabaikan Wang Yan. Pandangannya tertuju pada kultifator berwajah merah dan dua lainnya. Dia berkata dengan tenang, Anda adalah kultifator dari Sekte Kabut Rapung. Kamu adalah Ningbei Suan. Kultifator berwajah merah itu menyipitkan matanya. Dia akhirnya mengenali Ningki. Bukankah ini Ningbei Suan? Apakah Ningbei Suan kembali? Berbagai tetua puncak klan Wang terkejut, tetapi setelah keterkejutan itu, ada sedikit kekhawatiran. Jika Ningki tidak muncul, tidak apa-apa. Paling-paling, klan Wang akan kehilangan sejumlah uang. Namun, kemunculan Ningki hari ini mungkin membawa bencana bagi klan Wang. Mereka curiga hilangnya Sage Agung Suan Zen ada hubungannya dengan Ningki. Ha, dia adalah Ningbei Suan, sangat mudah untuk mendapatkannya. Dua pencipta satu kesengsaraan di samping kultifator berwajah merah sangat gembira, namun pencipta kesengsaraan kedua, kultifator berwajah merah, tidak begitu bersemangat seperti mereka. Sebaliknya, dia terlihat serius. Sekte Kabut Rapung telah datang ke keluarga Wang berkali-kali dalam ribuan tahun terakhir. Kultifator berwajah merah adalah orang terkuat di Sekte Kabut mengambang selain Master Sekte. Namun, dia tidak pernah berencana menemukan Ningbei Suan di tempat ini. Dia hanya tertarik pada sumber daya budidaya keluarga Wang. Dia ingin merebus katak dalam air hangat dan memeras semua sumber daya keluarga Wang. Bagaimanapun, Ningbei Suan telah membunuh Laikong, yang baru saja menerobos menjadi pencipta kesengsaraan pertama di Flying Celestial Market. Bahkan Raja Surgawi Heng Hei pun tidak dapat menangkapnya, apalagi pencipta kesengsaraan kedua. Saat kultifator berwajah merah hendak berbicara, dua pencipta kesengsaraan pertama di sampingnya Melihat ini, kultifator berwajah merah diam-diam mundur selangkah, bersiap untuk melihat kekuatan Ningki. Tidak baik. Orang-orang di keluarga Wang punya firasat buruk. Jika pencipta menyerang di sini, keluarga Wang mungkin akan hancur. Jejak rasa jijik muncul di mata Ningki. Ki spiritual abadi di tubuhnya melonjak. Sebelum kultifator berwajah merah bisa bereaksi, dia pingsan oleh Ningki. Dong Dong. Kedua pencipta kesengsaraan pertama jatuh di samping kaki Ningki. Wang Yan dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan merasa lega sekaligus ketakutan. Mereka merasa lega karena setiap kali datang ke keluarga Wang, mereka sangat arogan dan mengancam akan menghancurkan seluruh keluarga Wang. Mereka ketakutan karena mereka tahu bahwa ketiganya adalah kultifator dari Sekte Kabut Mengambang dari Dinasti Langit Gerbang Rusa. Kultifator berwajah merah itu bahkan adalah tetua agung dari Sekte Kabut Mengambang. Tingkat kultifasinya bahkan lebih tinggi dari Yang Mulia Layang. Jika Sekte Kabut Mengambang ingin menghukum mereka, keluarga Wang akan dimusnahkan dalam sekejap. Kultifator berwajah merah dari saat Ningki menyerang hingga saat dia berhenti, dia tidak melihat kekuatan Ningki. Dia tidak merasakan aura kekuatan penciptaan apapun. Ningbeixuan, kamu masih belum tahu bahwa kamu sedang dalam masalah. Kultifator berwajah merah berkata dengan dingin. Aku tidak tahu apakah aku dalam masalah atau tidak. Aku hanya tahu kalian bertiga tidak bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Apa, Anda berencana meninggalkan kami bertiga di sini? Tahukah kamu siapa kami bertiga? Kultifator berwajah merah itu sedikit terkejut. Identitas apa? Anda hanyalah sekte kabut mengambang. Aku bahkan harus mengambil kepala situa bangka itu, Raja Abadi Heng He. Menurut sekte kabut terapung Anda, siapakah Anda? Ningki mencibir. Mustahil. Anda berbicara besar. Menurut Anda siapa Raja Abadi Heng He itu? Anda bahkan tidak bisa membandingkannya dengan sehelai rambutnya. Meskipun Anda adalah pemimpin persatuan alkemis, Anda adalah orang berdosa. Persatuan alkemis tidak akan melawan Raja Abadi Heng He untukmu. Berita tentang dirimu yang muncul hari ini pasti akan sampai ke telinga Raja Abadi Heng He. Anda pasti sudah mati. Kultifator berwajah merah memandang Ningki dengan kaget. Kamu tidak perlu mempedulikan hal-hal ini. Ningki mencibir. Begitu dia selesai berbicara, pemandangan di sekitarnya berubah. Kultifator berwajah merah diam-diam mengaktifkan domain penciptaannya dan menyelimuti Ningki. Hahaha. Ningbeik suan, jadi bagaimana jika kamu kuat? Setelah Anda berada di domain penciptaan saya, kecuali Anda adalah pencipta tiga kesengsaraan, saya dapat membuat Anda lelah sampai mati. Suara kultifator berwajah merah bergema di udara. Di domain penciptaan, dia adalah dewa. Ningki mengamati sekeliling dengan kehendak ilahi dan tiba-tiba melayangkan pukulan. Pemandangan di sekitar mereka runtuh dan keduanya muncul kembali di pintu masuk ruang tamu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kultifator berwajah merah itu berada di tanah, menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dihirupnya. Wang Yan dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Suasananya sangat sunyi bahkan suara pin drop pun bisa terdengar. Ningki mengulurkan tangan dan meraih Wang Zhong yang terbaring di sudut ruang tamu dan terbang. Luka Wang Zhong sangat serius dan semua tulang serta meridian di tubuhnya hancur. Dengan pikiran, kekuatan penciptaan langsung melonjak ke tubuh Wang Yan. Berdasarkan hukum Dao Surgawi, kekuatan penciptaan tidak hanya dapat menciptakan sesuatu, tetapi juga memiliki efek penyembuhan yang besar pada luka. Kekuatan ciptaan Ningki, yang puluhan kali lebih padat daripada pencipta kesengsaraan pertama biasa, langsung menyembuhkan luka Wang Yan sebesar 70% hingga 80%. Terima kasih, leluhur Beisuan. Wang Zhong berlutut di tanah dengan wajah penuh kegembiraan. Cari tiga pilar itu dan gantungkan. Juga, sebarkan berita bahwa aku kembali. Aku dengar kamu telah kehilangan kendali atas alam surgawi sejati mistik. Mintalah enam penguasa alam surgawi sejati mistik lainnya untuk datang dan menemui saya, kata Ningki dengan tenang. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, bahkan tidak peduli untuk memperhatikan Wang Yan dan yang lainnya. Hening sejenak. Aku khawatir sekte Piao Miao tidak bisa dianggap enteng. Mengapa kita tidak membiarkan ketiganya pergi? Kata Wang Yan. Wang Zhong memandang Wang Yan. Tuan, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan leluhur Beisuan? Patriark leluhur Beisuan berkata untuk menggantungnya. Jika Anda ingin melepaskan mereka, mengapa Anda tidak bertanya kepada leluhur Beisuan terlebih dahulu? 1577 Di bawah terik matahari, banyak murid klan Wang datang ke pintu masuk kuil leluhur. Mereka melihat para penggarap sekte kabut mengambang yang tergantung di tiga pilar dan menunjuk ke arah mereka. Adapun identitas sebenarnya dari ketiga orang tersebut, mereka secara bertahap mengetahui dari beberapa tetua diakon dan bahkan tetua puncak. Ribuan tahun telah berlalu, murid-murid muda klan Wang tidak hidup di era Ningki. Mereka menerima lebih sedikit sumber daya budidaya sejak mereka dilahirkan. Mereka tidak tahu alasannya, tapi samar-samar mereka tahu bahwa beberapa pembudidaya sering datang ke klan Wang untuk mencuri Equinox musim gugur. Setiap saat, klan Wang akan menderita kerugian besar. Hari ini, ketika mereka melihat mereka bertiga digantung di sini di bawah terik matahari, mereka merasa sangat lega. Saat ini, ketiga pembudidaya berkeringat banyak dan bibir mereka kering. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pencipta. Mereka lebih terlihat seperti orang biasa. Pemimpin klan, aku tidak berpikir bahwa ketiga kultifator itu dilumpuhkan oleh leluhur mistik utara. Bukankah ini berarti kita telah sepenuhnya menyinggung sekte Piao-Miao. Tidak jauh dari situ, seorang tetua puncak baru mau tidak mau bertanya. Pemimpin klan, ku dengar sekte Piao-Miao adalah salah satu sekte teratas di dinasti langit Gerbang Rusa. Itu benar. Saya mendengar bahwa sekte kabut mengambang adalah sekte kelas satu di dinasti abadi Gerbang Rusa. Pemimpin sekte mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan dewa sejati Gerbang Rusa. Jika mereka tahu tentang ini, saya takut tidak akan lama lagi mereka akan mengirim pasukannya ke kota leluhur klan Wang kita, kan? Kata Penatua Peak Holding yang baru dipromosikan. Para tetua ini semuanya adalah keajaiban klan Wang ketika Wang Yan pertama kali mulai berkultivasi. Yang lebih senior, seperti Wang Zhong dan Wang Tong, tidak memiliki hubungan baik dengan Wang Yan. Wang Yan terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba menghela nafas, saya khawatir ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tingkat kultivasi Ningbaixuan saat ini tidak dapat diduga. Bakatnya sudah sangat menakutkan di masa lalu. Sekarang dia telah menghilang selama beberapa waktu. Hampir 4.000 tahun, seberapa besar peningkatan budidayanya selama tahun-tahun ini. Atau menurut kalian kultivasi kalian lebih kuat dari mereka bertiga. Jika demikian, Anda dapat mencoba membujuk Ningbaixuan untuk memikirkan gambaran yang lebih besar. Kalau tidak, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Setelah jeda, dia melanjutkan, Wang Zhong telah menyebarkan berita sesuai dengan perintahnya. Saya khawatir enam penguasa alam abadi mistik-mistik lainnya akan segera tiba. Mendapatkan kembali kendali atas alam abadi sejati mistik. Mendengar kata-kata Wang Yan, semua orang terdiam. Ada tujuh alam abadi yang besar di benua Azur Redragon. Di antara mereka, alam abadi Naga Bangga, alam abadi yang murni, dan alam abadi hegemoni bawah semuanya dibunuh oleh Ningki. Setelah ribuan tahun kekacauan, alam abadi yang murni akhirnya ditemukan kembali oleh Sage Agung Naga Kaca dan menjadi alam abadi Naga Kaca. Alam abadi Naga Bangga dan alam abadi hegemoni bawah juga ditempati oleh para ahli yang keluar dari tanah kuno terlarang seperti Sage Agung Naga Kaca dan masing-masing menjadi alam abadi Naga Kuning dan alam abadi Banteng Barbar. Selain itu, para penguasa alam abadi Bumi Tengah, alam abadi Kegelapan Hijau, alam abadi Kunpeng, dan enam alam abadi besar menerima berita tersebut hampir pada waktu yang bersamaan. Membunuh Dewa Ningbeksuan telah kembali. Anda ingin kami pergi menemuinya. Enam orang suci agung yang berada di tempat berbeda memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Adapun para pembudidaya biasa, karena pembudidaya berwajah merah dan dua lainnya, dan karena murid klan Wang tidak diharuskan membocorkan rahasianya, setelah mengalami eksploitasi ribuan tahun, mereka menjelaskan asal-usul ketiga orang tersebut. Kepada semua orang yang mereka temui, setelah mengetahui bahwa tiga ahli penciptaan dari Sekte Piao Miao Lumpuh dalam budidaya mereka, Dewa Pembunuh Ningbeksuan telah kembali, alam abadi mistik-mistik, dua belas gua surga, dan kekuatan di bawah mereka meledak. Beberapa penguasa gua surga, tempat suci, dan sekte menertawakan langit, tetapi kebanyakan dari mereka panik seperti semut di atas lempengan besi. Itu hanya sebuah berita, tapi itu telah mempengaruhi seluruh benua Azure Dragon dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Bahkan mempengaruhi harga berbagai sumber daya budidaya. Satu bulan kemudian, di halaman utama keluarga Wang, tatapan hormat, ketakutan, dan pemujaan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Wang Zhong mengikuti di samping Ningki dalam perjalanan menuju kuil leluhur keluarga Wang. Beberapa tetua puncak generasi tua mengikuti di belakang mereka. Dari awal hingga akhir, Wang Yan dan para tetua puncak yang mendukungnya tidak muncul. Mereka hanya menonton dari jauh. Ning, Ning Beixuan, kamu sudah mati. Sebulan telah berlalu, sekte Piao Miao tidak hanya akan menerima berita. Bahkan Raja Dewa Hang He mungkin tahu bahwa kamu telah muncul di benua Azure Dragon. Aku khawatir dia akan datang dan menindasmu, kata kultifator berwajah merah itu dengan susah payah setelah merasakan kedatangan Ningki. Ningki mengabaikannya dan menatap Wang Hai. Orang tua, Sue Er mati di tangan Lai Kong. Meskipun aku telah membunuh ayah dan anak, hanya Tuan Lai Yang yang mati. Lai Kong masih hidup, kata Ningki. Wang Hai sedikit terkejut. Setiap orang memiliki pandangan aneh di mata mereka. Mungkinkah rumor tersebut salah? Ningki tidak membunuh Lai Kong di Flying Celestial Market. Bahkan kultifator berwajah merah dan dua lainnya memandang Ningki dengan heran. Tapi Lai Kong ada di tanganku sekarang. Pak tua, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Ningki tersenyum. Wajah Wang Hai dipenuhi kegembiraan. Beik Suan, apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Sudut bibir Ningki melengkung. Setelah lebih dari sepuluh tahun bereksperimen, Lai Kong telah menjadi spesies baru di bawah manipulasi nua. Tubuh Ningki bergerak sedikit. Ketika dia muncul kembali, ada seekor anjing di sampingnya. Ketika semua orang melihat anjing itu, mereka terkejut. Itu bukanlah anjing sungguhan, tapi monster berkepala manusia dan berbadan anjing. Penampakan kepalanya sama persis dengan Lai Kong yang pernah dilihat semua orang sebelumnya. Lai Kong awalnya adalah seorang kultifator dari Sekte Piao Miao. Oleh karena itu, ketika kultifator berwajah merah dan dua orang lainnya melihat penampilan dan suaranya, mereka segera mengenalinya. Wajah mereka menjadi pucat. Bagaimana Lai Kong berubah menjadi seekor anjing? Ningbei Suan, aku mengutukmu. Aku mengutukmu untuk tidak pernah bereinkarnasi. Saat Lai Kong muncul, dia memarahi Ningki. Namun, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Garis-garis samar terlihat di kulitnya. Semua orang menduga ini pasti mirip dengan kontrak antar binatang iblis. Beik Suan, ini Lai Kong. Wang Hai menatap kaget melihat pemandangan ini. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa Lai Kong dari alam penciptaan setengah langkah yang pernah merobek kekosongan dan membunuh Wang Sui di depan semua orang di klan Wang akan benar-benar menjadi seperti ini. Ya, dia sekarang adalah anjing biasa. Budidayanya seharusnya berada di alam Dou dan Pak Tua, jika kamu ingin membunuhnya, kamu bisa melakukannya sekarang. Ning Ki tersenyum. Hahaha, mengapa saya harus membunuhnya? Keluarga Wang masih kekurangan penjaga gerbang. Menurutku dia orang yang tepat. Wang Hai tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Tunggu saja, tunggu saja. Lai Kong tidak bisa berhenti mengutuk. Saya berencana melakukan hal yang sama dengan tiga pembudidaya dari sekte Piao Miao. Ketika saatnya tiba, empat binatang penjaga gerbang akan menjaga gerbang keluarga Wang. Ini seharusnya dapat menghalangi banyak pencuri. 1578. Potong lengannya sendiri. Apa? Mengubah kita menjadi negara yang sama. Kultifator berwajah merah dan dua lainnya akhirnya menjadi panik. Mereka tidak takut mati, namun penampilan Cheng Liekong yang lebih buruk dari babi dan anjing benar-benar membuat mereka gemetar dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan hanya mereka, bahkan masyarakat Wang Klan yang melihat kemunculan Laikong pun merasakan hawa dingin dari lubuk hati yang paling dalam. Beberapa orang jenius dari generasi muda Klan Wang, yang hanya mendengar rumor tentang Ningki tetapi belum pernah melihatnya secara langsung, memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Bukankah ini dewa pembunuh legendaris Ning Bei Suan yang meneror seluruh benua Azure Dragon ribuan tahun yang lalu? Dialah yang mengalahkan Sage Agung Naga Bangga di negeri ajaib Naga Bangga. Leluhur Patriark Bei Suan terlalu kejam. Seorang tetua puncak di belakang Wang Yan menghirup udara dingin. Dia pasti menentang Sekte Kabut Mengambang. Menurutku tidak pantas bagi Sekte Utara Mistik melakukan hal ini. Kerumunan tidak mengetahui kehebatan pertempuran Ningki yang sebenarnya, dan mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Sekte Piao Miao. Namun mereka tahu bahwa kata, pencipta, telah dianugerahi semacam kekuatan misterius sejak mereka mulai berkultivasi. Meskipun Ningki bisa mengalahkan tiga pencipta, seberapa kuatkah Sekte Piao Miao yang bisa membina seorang pencipta? Ning Bei Suan, jangan melewati batas. Bagaimanapun juga, kita adalah ahli penciptaan. Apakah Anda tidak akan meninggalkan kami dengan bermartabat? Selalu tinggalkan jalan keluar agar kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Kultifator berwajah merah itu meraum dengan suara rendah, tetapi bahkan murid keluarga uang yang belum mencapai alam transendensi dapat merasakan teror dalam omannya. Siapa yang ingin bertemu denganmu di masa depan? Setelah Sekte Kabut terapung Anda menerima berita tersebut, mereka seharusnya mengirim orang untuk menyelamatkan Anda, bukan? Hem, sejauh yang saya tahu, Master Sekte Kabut mengambang hanyalah pencipta kesengsaraan kedua. Jika dia tahu kalian semua telah ditangkap olehku, aku yakin dia akan datang sendiri. Pada saat itu, seluruh Sekte Anda akan menjadi penjaga gerbang klanuang. Ningki berkata dengan ringan. Anda, ketika Kultifator berwajah merah mendengar ini, ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hatinya. Wajahnya berubah tak tertandingi. Sebelumnya, dia berharap Sekte Kabut terapung akan datang dan menyelamatkannya. Tapi sekarang, dia berharap Sekte Kabut terapung tidak akan datang. Jika tidak, dengan kekuatan lawan yang menakutkan, kata-katanya mungkin menjadi kenyataan. Berpikir tentang bagaimana seluruh Sekte Kabut terapung telah berubah menjadi anjing seperti laikong, jantung kultifator berwajah merah itu mulai berdetak kencang. Oh, ada tamu yang datang. Aku akan mengurus kalian bertiga nanti. Ningki tersenyum. Wang Zhong terkejut. Tiga puluh napas kemudian, seorang murid datang untuk melaporkan bahwa master dari enam alam abadi telah datang menemui leluhur Beisuan. Semua orang di keluarga Wang terkejut. Enam orang bijak agung semuanya berada di lingkaran besar alam Dharma. Mereka sangat cepat, namun Patriar Hitam Utara dapat merasakan kedatangan mereka tiga puluh napas ke depan. Seberapa mengerikankah kehendak ilahi miliknya? Tiga puluh napas yang lalu, enam orang bijak agung mungkin berada ratusan ribu mil jauhnya, bukan? Dengan sangat cepat, enam kultifator dengan sosok berbeda, tetapi mereka semua memancarkan aura alam transendensi yang disempurnakan. Di bawah pimpinan tetua puncak keluarga Wang, mereka tiba di hadapan kuil leluhur. Tatapan mereka pertama-tama menyapu laikong, lalu melewati tiga pembudidaya berwajah merah di pilar, dan akhirnya mendarat di Ningki. Di antara enam orang ini, Sage Agung dari wilayah Tengah, Sage Agung Raka Hijau, Sage Agung Kunpeng, Sage Agung Naga Kaca, dan Ningki kurang lebih memiliki kontak dengan mereka. Namun, Ningki tidak memiliki kesan terhadap dua orang lainnya, Petapa Agung Naga Kuning dan Petapa Agung Banteng Barbar. Meskipun mereka keluar dari area terlarang di zaman kuno terpencil seperti Sage Agung Naga Kaca, budidaya mereka jelas lebih lemah dibandingkan Sage Agung Naga Kaca. Salam, Patriark Hitam Utara. Tak satu pun dari enam orang bijak agung yang berani menunjukkan senioritas mereka di depan Ningki, terutama setelah mereka mengkonfirmasi identitas ketiganya. Bahkan sang pencipta pun digantung tinggi di bawah terik matahari. Siapakah mereka yang berada di alam kesempurnaan alam Dharma? Ada kilatan rasa ingin tahu di mata Sage Agung Naga Kaca. Bangkit! Ningki tersenyum tipis dan berkata, Saya mendengar bahwa alam surgawi sejati yang misterius kini telah dibagi oleh Anda. Enam orang bijak agung sedikit gemetar. Lima Sage Agung lainnya semuanya memandang Sage Agung Daratan Tengah karena dia memiliki hubungan baik dengan Sage Agung Suanzen. Kedua alam surga adalah sekutu. Patriark Utara Hitam, memang ada kesalahpahaman. Sage Agung Daratan Tengah ragu-ragu sejenak dan berkata perlahan. Tidak perlu dijelaskan, tangan mana yang mengambilnya saat itu. Tinggalkan tangan itu dan kamu bisa pergi. Ningki tersenyum. Apa? Patriark Hitam Utara ingin enam orang bijak agung meninggalkan tangannya. Setelah terkejut, anggota keluarga Wang sangat gembira. Mereka telah menderita selama ribuan tahun dan hari ini, mereka akhirnya bisa membalas dendam. Ketika sang pencipta datang ke keluarga Wang, enam orang bijak agung memasukkan tangan mereka ke alam surgawi sejati yang misterius dan membagi sumber daya budidaya. Ini benar-benar menambah penghinaan terhadap cederanya. Keluarga Wang telah berada dalam situasi sulit selama beberapa ratus tahun terakhir dan ini sangat berkaitan dengan tindakan enam orang bijak agung. Patriark Hitam Utara Sage Agung Daratan Tengah terkejut. Ningki berkata untuk meninggalkan lengannya. Tidak mungkin sesederhana itu. Ini merupakan kerugian besar bagi kekuatan tempur mereka, jadi Sage Agung Daratan Tengah ingin menjelaskannya. Atau aku bisa melakukannya sendiri dan menggantungnya di sini bersama tiga pencipta dari Sekte Piao Miao. Benar, binatang penjaga ini bernama Laikong. Kamu pasti mengenalnya, kan? Dia adalah putra dari Tetua Lai yang dari Sekte Piao Miao. Ini salahku karena aku bertindak terlalu cepat dan tidak membunuh ayahnya. Jika tidak, akan menjadi kehormatan besar bagi ayah dan anak untuk menjadi penjaga keluarga Wang. Ningki tersenyum dan menepuk kepala Laikong. Laikong hanya bisa mengutuk tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Puff! King Minggrit Sage memotong lengannya terlebih dahulu. Semua orang menyadari bahwa lukanya hitam pekat dan tidak ada vitalitas yang tersisa. Dia tidak akan bisa menumbuhkan kembali lengan baru di masa depan kecuali tubuhnya dibangun kembali. Kemudian, petapa Agung Kunpeng juga memotong lengannya. Lukanya juga berwarna hitam pekat. Melihat ini, Sage Agung Daratan Tengah menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Ningki hari ini, dia mungkin akan menjadi lebih sengsara. Saat dia juga memotong lengannya, hanya mereka bertiga yang tidak bergerak. Sage Agung Naga Kaca tersenyum pada Ningki dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, lengannya sudah terpotong. Saat itu, akulah yang membebaskanmu dari tanah terlarang kuno yang tandus. Meskipun aku tidak menyukai sebagian besar orang di keluarga Wang, bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga ibuku. Bukan saja kamu tidak tahu bagaimana membalas kebaikanku. Tapi kamu juga memukulku saat aku terjatuh. Hari ini, aku akan memotong lenganmu. Apakah kamu menerimanya? Ningki menatap dingin ke arah Petapa Agung Naga Kaca. Apa, saat itu, begitu banyak ahli kuno yang keluar dari tanah terlarang kuno yang tandus dan leluhur hitam utara yang membebaskan mereka. 1579 Menjaga keluarga Wang Petapa Naga Kaca menatap Ningki dengan mulut ternganga. Dia merasakan sedikit penyesalan. Jika dia melakukannya lebih awal, dia mungkin bisa menyelamatkan lengannya. Namun kini, dia harus mengaku kalah. Saya yakin. Petapa Naga Kaca menundukkan kepalanya dan berkata, Dan kalian berdua, apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Ningki memandang Petapa Naga Kuning dan Petapa Banteng Barbar dengan dingin. Patriark Leluhur Beisuan, kami berdua dapat mengembalikan dua kali lipat sumber daya budidaya yang telah kami peroleh di alam surgawi sejati mistik selama seribu tahun terakhir. Bisakah Anda mengampuni lengan kami? Petapa Naga Kuning bertanya dengan ragu-ragu. Wajah Barbarik Bul Sage menjadi pucat. Dia sepertinya sudah kehilangan kesabaran, namun dia tidak meledak karena keadaan menyedihkan yang dialami ketiga kultifator tersebut. Saya sudah mengatakannya dengan sangat sederhana dan jelas. Apakah Anda tidak mengerti? Ningki memandang keduanya dengan acuh-ta'acuh. Potong lengannya, keluar dari alam surgawi sejati mistik. Seorang murid keluarga Wang merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya, dan pada saat pusing, dia meraung. Orang-orang di sekitarnya awalnya tercengang, tapi kemudian mereka meraung serempak. Potong lengannya, keluar dari alam surgawi sejati mistik. Potong lengannya, keluar dari alam surgawi sejati mistik. Suaranya seperti air pasang dan darahnya seperti gelombang. Teriakan itu menyebar ke seluruh kota leluhur keluarga Wang. Setiap kultifator menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah keluarga Wang. Mata mereka bersinar karena ketidakpastian. Apa yang terjadi dengan keluarga Wang? Wajah Sage Agung Naga Kuning dan Sein Banteng Barbar menjadi gelap. Tiba-tiba, Barbarian Bull Sein meraung. Ketika murid-murid keluarga Wang terdiam, dia menatap Ningki Triark Mistik Utara, aku berhutang budi padamu hari itu dan keluar dari tanah kuno terlarang, tapi aku juga memiliki beberapa junior yang tidak bisa diremehkan di daratan tengah. Di antara mereka adalah pencipta tiga bencana dan dewa sempurna. Apakah kamu tidak akan memberiku wajah? Saya dari Ras Naga Kuning dan saya memiliki garis keturunan Ras Naga Kuno. Saat ini, kami memiliki leluhur tua yang berada di tingkat Raja Abadi di Benua Tengah. Dia puluhan ribu kali lebih kuat daripada kabut mengambang sekte. Leluhur tua Besuan, ada pepatah dalam Ras Manusia Anda, tunjukkan belas kasihan sedapat mungkin. Karena kami bersedia mengunjungi Anda, kami telah menunjukkan ketulusan kami. Jika leluhur tua Besuan tidak memperlakukan Anda dengan baik, kami dengan tulus, kami berdua akan berbalik dan pergi. Petapa Agung Naga Kuning mencibir. Benar Abadi. Raja Abadi. Ekspresi Wang Yan berubah drastis. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Anggota senior keluarga Wang lainnya juga bergidik. Hanya murid keluarga Wang yang tidak mengerti apa maksud mereka berdua. Wang Yan bergerak dan mendarat di depan Ningki. Ia berkata dengan suara rendah, leluhur tua Besuan, aku bisa melihat bahwa Sage Agung Naga Kuning dan Sage Agung Banteng Barbar cukup tulus. Mengapa kita tidak melupakan hal ini saja? Senioritas sebenarnya Wang Yan adalah dua generasi lebih tinggi dari Ningki. Bagaimanapun, dia dulunya berada di generasi yang sama dengan Sage Agung Suansen. Hanya saja dia kehilangan semua ingatannya dan sepertinya dia terlahir kembali. Wajar baginya menyebut Ningki sebagai leluhur tua. Jadi, ini kartu trufmu. Ningki tidak memandang Wang Yan. Sebaliknya, dia tersenyum pada Sage Agung Naga Kuning dan Sage Agung Banteng Barbar. Kemudian, tanpa menunggu keduanya berbicara, dua aliran Imortal Ki mengalir ke tubuh mereka. Dalam sekejap, budidaya mereka dihancurkan sepenuhnya oleh Ki Abadi. Mereka menjerit kesakitan. Petapa Agung Naga Kuning kembali ke wujud aslinya, seekor Naga Kuning, sedangkan Petapa Agung Banteng Barbar kembali menjadi banteng raksasa dengan tato warna-warni di tubuhnya. Ningki merasa itu terlalu besar. Dia melambaikan tangannya dan keduanya kembali ke bentuk manusianya. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Kamu, kamu benar-benar menghancurkan budidaya kami. Wang Yan dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kartu Andalan Sage Agung Naga Kuning adalah Raja Abadi. Bahkan jika itu adalah pendukung barbarik Bulgrit Sage, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Tidak peduli seberapa kuat Ningbaixuan, bisakah dia lebih kuat dari pencipta tiga kesengsaraan. Dalam waktu kurang dari 4.000 tahun, Ningbaixuan tidak dapat mencapai level itu bahkan jika dia memakan ramuan siang dan malam. Pencipta tiga kesengsaraan manakah yang belum berkultivasi setidaknya selama 10.000 tahun. Wang Zong, gantung juga. Saya akan duduk di sini sebentar dan melihat apakah pendukung mereka akan mendukung mereka. Ningki terkekeh. Wang Zong segera setuju. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih kedua petani itu. Tidak butuh waktu lama bagi seorang tetua administrator untuk membawa dua pilar dan memasukkannya ke dalam tanah di samping kelompok tiga kultivator berwajah merah. Setelah menggantung kedua kultivator itu, Wang Zong dengan hormat berjalan kembali ke sisi Ningki. Ning Beixuan, kamu sudah mati. Petapa agung naga kuning dan petapa agung banteng barbar mengumpat dengan keras, mengulangi kata-kata dari kultivator berwajah merah dan kedua temannya. Dengan tambahan laikong, Ningki tiba-tiba merasa mereka terlalu berisik. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan aliran ki abadi, langsung menutup mulut mereka. Patriark Beixuan. Melihat Ningki mengabaikannya, wajah Wang Yan langsung menunjukkan sedikit kecemasan. Saya melihat bahwa Anda dengan tulus memikirkan keluarga Wang, jadi saya menutup mata terhadap Anda menjadi Patriark keluarga Wang. Jika tidak, apakah menurut Anda seseorang yang pernah mengancam akan membunuh saya akan dapat duduk di posisi ini dengan mudah? Ningki memandang Wang Yan dengan acuh-ta'acuh. Wang Yan terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Terima kasih, Patriark Beixuan, karena telah memaafkanku. Tapi, Sekte Piao-Miao mudah untuk dihadapi. Kultivator terkuat mereka hanyalah pencipta kesengsaraan kedua. Dengan kultivasi Patriark Beixuan saat ini, memang tidak ada apa-apa. Harus ditakuti. Tetapi jika latar belakang keduanya seperti yang mereka katakan, Klan Wang akan berada dalam masalah besar. Tolong ajari aku. Ajari kamu. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda? Mengapa Sekte Piao-Miao menimbulkan masalah di Klan Wang? Mengapa mereka berani mencapai Mystic Perfected Immortal? Itu karena mereka mengira aku, Ning Beixuan, sudah mati karena Raja Abadi Hang He ingin menindasku. Kalau tidak, apakah mereka berani menyentuh Klan Wang? Ningki mencibir. Sage Agung dari Negeri Tengah dan yang lainnya merasa canggung. Itulah yang mereka pikirkan. Kalau tidak, Sage Agung dari Negeri Tengah tidak akan bergerak. Bagaimanapun, Alam Dewa Tanah Tengah dan Raja Abadi Mistik yang sempurna dulunya adalah sekutu. Justru karena dia mengira Ningki sudah mati dan Raja Abadi yang sempurna mistik juga sudah mati, dia mengabaikan persahabatannya dengan Raja Abadi yang sempurna mistik dan menyerang Raja Abadi yang sempurna mistik. Wang Yan terkejut. Mendengar kata-kata Ningki, dia menyadari. Itu benar, Ningki telah menyinggung Raja Abadi Hang He. Bahkan jika dia tidak menyinggung Sekte Piao Miao dan Petapa Agung Naga Kuning, sekelompok besar pencipta akan berkerumun untuk menangkap Ningki untuk Raja Abadi Hang He. Karena itu masalahnya, siapa yang perlu ditakuti? Semua orang memahami logika ini. Tapi kemudian, mereka ketakutan. Mereka mungkin tidak memiliki hak untuk bertemu seseorang seperti Raja Abadi Hang He seumur hidup mereka. Jika mereka menjadi sasaran orang seperti dia, klan Wang mereka akan dimusnahkan. Kecuali Ningki bisa bertarung melawan Raja Abadi Hang He. Mata Wang Yan berbinar, dia melirik Ningki yang tenang dan tidak terlihat khawatir sama sekali. Sebuah ide berani muncul di benaknya. Mungkinkah Patriark Beisuan ini telah mencapai kondisi di mana dia tidak perlu takut pada Raja Surgawi setelah ribuan tahun berkultivasi? Wang Yan merasa kemungkinannya sangat tinggi. Sekarang, aku hanya ingin melihat semut mana yang akan membela Raja Abadi Hang He. Setelah aku menangani semut-semut ini, aku akan pergi ke kota langit ekspansi Dao untuk melawan Raja Abadi Hang He. 1580 Pengajaran Penatua Wang Zong, tolong izinkan kami menemui leluhur Beisuan. 12 penguasa alam abadi mistik sejati berlutut di depan Wang Zong. Wang Zong berada di puncak tahap tengah alam transendensi dan akan menerobos ke tahap akhir alam transendensi. Adapun para penguasa gua ini, semuanya berada pada tahap akhir dari alam transendensi. Di antara mereka, Feng Yun Tian dari Gua Kunlun berada di puncak tahap akhir alam transendensi. Dialah yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai alam transendensi. Para tetua puncak klan Wang lainnya memandang kedua belas dari mereka dan bibir mereka membentuk senyuman dingin. Ketika klan Wang berada dalam masalah, kedua belas dari mereka mengetahui alasan dibaliknya dan mulai hanya basa-basi saja kepada klan Wang. Pada akhirnya, mereka memilih untuk memihak enam orang suci agung. Dari enam sage agung, empat di antaranya kehilangan lengan, dan dua sage agung lainnya tergantung di pilar di depan kuil leluhur klan Wang. Bersama dengan kultifator berwajah merah dan dua sage agung lainnya, mereka hangus oleh terik matahari. Tetesan minyak menetes dari tubuh mereka. Siapa di benua Azure Dragon yang tidak takut dengan pemandangan seperti itu? Apa yang memberimu hak untuk bertemu Patriark Beisuan? Wang Zhong duduk di kursi utama. Wang Yan tahu bahwa Ning Ki tidak akan menyukainya, jadi dia menyerahkan semua urusan keluarga kepada Wang Zhong. Wang Yan mengasingkan diri. Bahkan para tetua yang baru dipromosikan kini berada di bawah kepemimpinan Wang Zhong. Pendukung Wang Zhong adalah Patriark Leluhur Mistik Utara. Setelah mengalami hal-hal ini, orang-orang ini tahu bahwa Ning Ki kejam dan tegas, jadi mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Penatua Wang Zhong, kami tahu bahwa kami telah berdosa, tetapi kami ingin menebus dosa-dosa kami. Jika leluhur-leluhur Beisuan tidak ingin melihat kami, dapatkah Penatua Wang Zhong menunjukkan jalan keluarnya? Feng Yun Wu Tian berkata dengan tulus. Wang Zhong menatapnya dengan acu-ta'acu dan kemudian sedikit ejekan muncul di matanya. Bukannya tidak ada jalan keluar, tapi itu tergantung apakah kamu ingin pergi atau tidak. Pergi, kami pasti akan pergi. Penguasa dua belas gua mengangguk. Serahkan kursimu dan datanglah ke keluarga Wang untuk menjadi Penatua di Aken. Aku akan menunjukkan jalan keluarnya. Mengenai apakah kamu ingin pergi atau tidak, itu bukan urusanku. Wang Zhong terkekeh. Apa? Meminta mereka untuk melepaskan posisi penguasa kediaman surgawi dan menjadi tetua pengelola kecil keluarga Wang. Mengesampingkan fakta bahwa mereka semua adalah ahli di alam karakteristik Dharma tahap akhir, bahkan berbagai gua surga adalah bisnis yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka selama beberapa generasi. Meskipun keluarga Wang memiliki warisan yang lebih panjang, sejak awal, mereka hanyalah pengikut. Posisi tertinggi para penggarap keluarga Wang di berbagai gua surga hanyalah wakil guru gua. Apakah Wang Zhong bermaksud untuk sepenuhnya menghilangkan identitas mereka dan mengatur agar mereka pensiun di keluarga Wang untuk menebus kejahatan mereka? Terima kasih, Penatua Wang Zhong, atas bimbingan Anda. Di masa depan, saya harus merepotkan Penatua Wang Zhong untuk menjaga Wu Tian di klan Wang dengan baik. Feng Yun Wu Tian membungkuh. Ketika para penguasa gua surga lainnya melihat ini, meskipun mereka tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk Feng Yun Wu Tian. Wang Zhong tersenyum tipis dan berkata, Feng Yun Wu Tian, kultifasi Anda tidak lemah, dan Anda adalah orang pertama yang menyatakan posisi Anda. Anda bisa menjadi tetua puncak. Anda akan bertanggung jawab atas puncak bambu zamrut, salah satu dari 108 puncak klan Wang. Sedangkan untuk yang lainnya, Anda bisa memulai dari posisi Deacon Elder. Jika Anda berkinerja baik, Anda akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke posisi Peak Elder. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Feng Yun Wu Tian, sementara wajah semua orang pucat. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Wang Zhong melihat semua ini dan mencibir dalam hati. Wang Zhong mendatangi Ningqi dan menceritakan apa yang terjadi. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, leluhur Patriark Bei Suan, kedua belas orang ini tidak peduli dengan klan Wang. Mereka mungkin mengkhianati kita di masa depan. Mengapa kita tidak langsung membunuh mereka? Hukum saja pelakunya. Jika kita membunuh dua belas orang ini, alam abadi mistik akan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu, yang tidak baik untuk perkembangan klan Wang. Tidak perlu terburu-buru untuk membunuh mereka. Ningqi berkata dengan tenang. Wang Zhong menganggup dan berkata, iya. Oh iya, ada sebuah sekte di bawah gua surga Kunlun yang berada di dekat wilayah gurun besar. Namanya adalah sekte Xianling dan master sektenya, Meng Tian Su. Apakah ada berita tentang dia? Ningqi bertanya. Meng Tian Su. Wajah Wang Zhong berubah. Apa yang salah? Ningqi mengerutkan kening. Saya pernah mendengar tentang master sekte dari sekte Xianling, Meng Tian Su. Dia sangat misterius di antara para kultifator Dharma Plain tahap awal. Dia jarang bergerak, tetapi setiap kali dia melakukannya, kekuatannya sama kuatnya dengan guntur. Tidak ada yang berani untuk menyinggung perasaannya. Namun, dia telah menghilang sejak lama. Beberapa ribu tahun yang lalu, pencipta tiga kesengsaraan bangkit di daratan tengah dan membunuh Huang Ting abadi sempurna dari dinasti Huang Ting. Dia mengubah dinasti Huang Ting menjadi daudunia bawah dan diberi gelar oleh Kaisar Langit Daoyan. Namanya juga, Meng Tian Su. Wang Zhong berbisik. Pencipta tiga kesengsaraan. Mata Ningqi sedikit berkedip, dan dia memeriksa waktu dengan Wang Zhong. Hari kebangkitan Meng Tian Su tepat 300 tahun setelah Sage Agung Suanzen dan Jian Silai memasuki alam void bersama-sama. Jika mereka tinggal di alam void selama 100 tahun, bahkan jika Meng Tian Su keluar hidup-hidup, dia hanya akan berkultifasi selama 200 tahun. Untuk menjadi pencipta tiga kesengsaraan dalam 200 tahun, kesulitannya mungkin sangat buruk. Kesengsaraan petir saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwa ilahi seseorang. Kecuali dia memiliki sesuatu yang istimewa untuk menghadapi kesengsaraan petir. Menara Kun Su. Pikiran Ningqi menjadi lebih jernih. Meng Tian Su kemungkinan besar adalah seorang penggarap dunia bawah. Dia telah menduduki tubuh Meng Tian Su yang asli dan menipu hukum surga untuk berkultifasi di tempat ini. Momomomong, leluhur Bei Suan, ada sesuatu. Wajah Wang Zhong menunjukkan sedikit keraguan. Ada apa? Jangan ragu. Ningqi tersenyum. Ini masalahnya. Ada banyak elit di keluarga Wang selama ribuan tahun terakhir. Tapi 35 tahun yang lalu, seorang murid dari sebuah cabang lahir. Dia sangat berbakat sehingga aku khawatir dia 3-5 kali lipat. Lebih kuat dari Wang Lan. Hanya dalam beberapa dekade, dia telah berkultifasi ke tahap awal keadaan kehidupan abadi. Dia seharusnya menjadi murid yang paling mungkin menjadi pencipta selain Anda. Saya ingin tahu apakah leluhur Bei Suan dapat mengajarinya. Dia berasal dari cabang mana? Ningqi tersenyum. Wang Zhong mencibir. Saya dari cabang ini. Baik, panggil dia ke sini. Juga, panggil semua elit yang kamu suka untuk menemuiku. Aku punya waktu luang di keluarga Wang, jadi aku bisa mengajari mereka beberapa gerakan. Ningqi tersenyum. Mendengar ini, mata Wang Zhong bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia segera menerima pesanan itu dan pergi. Tidak lama kemudian, dia muncul di depan Ningqi bersama sekelompok 15 murid muda. Wanita yang berdiri paling depan tampak berusia 20-an. Dia cantik, dan seperti 14 murid keluarga Wang lainnya, mereka semua memandang Ningqi dengan rasa ingin tahu dan hormat. Salam, leluhur Bei Suan. 15 orang itu membungkus serempak. Saya tidak punya apapun untuk diajarkan kepada Anda tentang kultifasi, tetapi saya memiliki jurus yang disebut Pedang Void Roh Langit Abadi. Jika Anda mempelajarinya, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Ningqi berkata dengan ringan.